Assalamualaikum, Football United ringan amatiran Halo gue, news update News update ringan amatiran pastinya Ada beberapa informasi Tentang Manchester United Langsung aja gue mulai dari kabar pertama Ini Eric Ten Hag Diwawancara dengan BT Sport Ini tentang Casimiro ya Dia mengatakan kalau saya pikir Casimiro akan mengantisipasi Artinya beradaptasi dengan cepat Saya sudah melihat Selama pertandingan Bagaimana pentingnya dirinya Dia berkembang di pertandingan ini Yang di tengah itu ada Kabar berita tentang Cristiano Ronaldo Yang kemarin ketika menghadapi Everton itu Merupakan Ke 255 karirnya dia ya Memberikan gol kemenangan Luar biasa Tentu saja gol kemarin itu gol ke 700 Tapi gue gak ingin bahas kesana Tetap masih di Casimiro Rio Ferdinand mengatakan Dia adalah Satu-satunya pemain tengah Di dalam squad ini Yang tahu bagaimana caranya bertahan Dengan baik ya Artinya secara insting Secara natural Dari dua pendapat Rio Ferdinand dan juga Eric Ten Hag Nampaknya memang Sama-sama memuji Casimiro Bagaimana gue Melihat hal tersebut Begini Kemarin memang Casimiro Melakukan Beberapa kesalahan Yang Yang terlihat jelas Kontribusi gol Everton itu kan Karena kesalahan Kesalahan Apa namanya Casimiro Cuman pengalaman berbicara disana Dia tidak down Dia tetap Konsentrasi Mentalnya cukup bagus Ketika Gol Cristiano Ronaldo Itu kan juga asis Casimiro Yang sebelumnya Dia juga gagal kan Alex Iwobi Berhasil merebut bola Tapi dia Tetap tenang Dan merebut bolanya kembali Soal masalah Gelandang bertahan Artinya Rio Ferdinand mengatakan Pemain Gelandang Manchester United Yang Secara insting Ini mengerti caranya bertahan Gue sepakat Lebih ke pengalaman sih Menurut gue Squad McTominay Dengan Gaya permainan yang lain Ciri khas yang lain Juga sebenarnya Gelandang bertahan Tapi tentu saja Cara bermainnya berbeda Dan Casimiro Kemarin Dia secara Kokoh Kalau dalam hal bertahan Iya Tapi Dalam hal Mendistribusikan bola Nah ini Yang menurut gue Masih harus diperbaikin Ringan amatiran Ala gue ya Nah Cody Khakpo Dikabarkan oleh David Ornstein Ini sepertinya Tidak akan ke Leeds United Setelah di Musim panas kemarin Ini dikabarkan Hampir ke Leeds United Sebelum Ada Telepon Ya kan Dari Atau ada pembicaraan Dengan Louis Van Gaal Yang menyarankan Cody Khakpo Untuk Stay dulu nih Di PSV Karena dia memang Melihat Apa ya Squad Piala Dunia Belanda Cody Khakpo ini Dia akan jadi Pilar disana Dan Kalau dia ke Leeds Mungkin Akan ada Adaptasi lagi Posisi Belum lagi Menit bermain Yang masih Tanda tanya Oleh karatural Louis Van Gaal Menyarankan Jangan Pindah musim Panas Musim dingin Setelah Piala Dunia Paling tidak Paling cepat Nah Sekarang Cody Khakpo ini Di Era divisi Dan juga Di Europa League Artinya bersama dengan PSV Ini sangat Mengkilap Sangat Moncer Goalnya Banyak Asisnya Juga Kontribusinya Bagus Vital Dan seperti yang selalu Gue katakan Kalau Manchester United Berminat Paling tidak Paling cepat Mendatangkannya Katakanlah Di Bulan Januari Harganya ini Akan tinggi Lebih tinggi lagi Nanti Kalau seandainya Di Qatar Dia tampil cemerlang Dengan tim nasional Belanda Dan peluang itu pun Besar Artinya dia akan cemerlang Bersama tim nasional Belanda Sehingga Ya harganya Akan tinggi Walaupun demikian Dikabarkan selanjutnya Manchester United Masih Punya kontak Masih berada dalam kontak Kodi Hakpo Nah Ini menarik Berapa Kalau menurut gue Ringan amatiran Dikabarkan musim panas lalu Kan 45 juta Ini bisa jadi Sampai 70 Kalau menurut gue sih Ringan amatiran Atau bahkan 60 Dan Kalau seandainya Klub besar lainnya Juga ikut Bersaing Wah harganya juga Akan semakin tinggi Tentu saja Tentu saja kedatangan Kodi Hakpo Dengan pemain Yang sangat Sangat berkualitas Bisa bermain Di banyak posisi Walaupun Sebagian besar Di sayap kiri ya Dia bisa di belakang striker Dan menurut gue Kalau dimodifikasi Menjadi striker pun juga Dia bisa nih Ini pendapat pribadi gue Subjektif ya Ringan amatiran Yang jelas dia Kalau seandainya Datang ke Manchester Nanti akan jadi Sesuatu hal yang Bagus ya Dari sisi teknis Cuman Sekarang tinggal Bagaimana Manajemen melihatnya Karena Harganya pasti tinggi Menurut gue Kabar lainnya Ini dikabarkan oleh Miguel Delany Kalau Akan ada persaingan ya Di Inggris ini Antara Manchester United Dan Liverpool Untuk mendatangkan Jude Bellingham Manchester United Di sisi lain Masih memaintain Atau memelihara Kontakt dengan Barcelona Tentang Frankie de Jong Di masa depan Tapi Mereka harus membuat Keputusan ini Akan mengejar Frankie de Jong Atau Jude Bellingham Wow Dua pemain Yang punya kualitas Tipenya agak berbeda Menurut gue Pengalamannya juga Berbeda Harganya nih Harganya menurut gue Ringan amatiran Musim panas Tahun depan Ya Gue melihat Frankie de Jong Tidak akan ada Di angka 85 juta Dia akan lebih rendah Daripada 85 juta Ada dua faktor Paling tidak Seperti biasa Nomor satu Iya dia Mendekati kontrak Yang akan berakhir Biasanya pemain Kalau kontrak yang akan berakhir Harganya turun Biasanya ya Nomor dua Ya Gue berpikir puncak Dari Frankie de Jong Dari sisi bisnis Ini ada di musim Musim ini Artinya musim kemarin nih Musim panas Yang kemarin ini Dia dengan Chavi juga Sekarang kan Tidak sesering sebelumnya Dimainkan di Barcelona Memang ada satu faktor Sorry Memang ada satu faktor Yaitu adalah di Piala Dunia Qatar Nanti bagaimana dia bermain Dengan tim nasional Belanda Tapi Sekalipun dia bermain Cemerlang Gue sih Berpikir Dia tidak Sama Porsi Kuantitasnya Bermain dengan Barcelona Bukan kualitas ya Kuantitas Dan ini juga Mempengaruhi harga sih Menurut gue Sehingga Bukan tidak mungkin Kalau seandainya Manchester United Ingin mengejar lagi Frankie de Jong Dan menurut gue Tidak ada salahnya Oke Musim lalu Dia masih belum Mau pindah ke Belum mau meninggalkan Barcelona Dia tidak pernah bilang Dia tidak mau ke Manchester United Yang dia bilang Dia belum mau meninggalkan Barcelona Ini penting Dan ini berbeda Sering dibicarakan Dibahas ya Oleh Fabrizio Romano Dan juga media lainnya Termasuk kalau tidak salah Ada Atletik juga Kalau Frankie de Jong Tidak pernah mengatakan Tidak ingin ke Manchester United Dia mengatakan Dia belum mau Meninggalkan Barcelona Ini sekali lagi Berbeda Maksud gue apa Kalau seandainya Musim panas tahun depan Dia ingin Apa namanya Meninggalkan Barcelona Dengan apa yang terjadi Mungkin musim ini Dan kalau memang Manchester United Ingin mendatangkannya Satu faktor yang paling penting Menurut gue adalah Eric Ten Hag Sobat Football United Mungkin Beberapa Gue baca di kolom komen Terima kasih komennya By the way Mengatakan Wah bosen Frankie de Jong Kalau dia tidak mau Ke Manchester United Kalau dia tidak mau Dia tidak pernah bilang Dia tidak mau ke Manchester United Kalau seandainya Memang proses Musim panas tahun lalu Memang Menjengkelkan ya Ya itu memang faktanya Gue juga sepakat Begitu ya Tapi Jangan lupa Dia ini Pemain yang Punya kualitas bagus Di lini tengah Dan yang lebih terpenting Adalah Bahkan mungkin yang paling penting Eric Ten Hag Sangat menginginkan Dia Frankie de Jong Dan menurut gue Ini sekali lagi Faktor paling penting Christian Eriksson sekarang Memang bermain bagus Tapi Ini sebenarnya Posisi modifikasi Dan kita butuh juga Kedalaman squad Musim depan Tentu saja Christian Eriksson Paling tidak Dari sisi usia Kan bertambah Apakah kemampuannya Akan masih sama Apakah keadaan Juga makin sama Ini kan masih tanda tanya Yang jelas Setiap musim Squad butuh Pembaruan Butuh amunisi baru Butuh pemain baru Butuh Kualitas yang Lebih tinggi lagi Dan menurut gue Kalau seandainkan Level permainan Dari Frankie de Jong Masih sama Dan sekali lagi Gue ulangin Sekali lagi Gue ulangin Eric Ten Hag Masih menginginkan dia Ya mungkin harganya Akan di bawah 85 juta sih Menurut gue Tinggal dianya Sudah mau pindah Atau belum Dari Barcelona itu saja Jude Bellingham bagaimana Di sisi lain Jude Bellingham Justru harganya Akan semakin tinggi Menurut gue Di musim panas Dari perkirakan Bahkan akan Sampai sekitar 100 juta Apalagi nanti Kalau seandainkan Ada klub lainnya Yang tidak segan-segan Ingin Merkrut dia juga Nanti ada Price war disana Ada perang harga Dikabarkan di Inggris Ada Liverpool Dan Manchester United Di berita lain Gue baca Real Madrid pun Juga menginginkan Jude Bellingham Jadi Dengan tipe Permainan yang berbeda Dengan pengalaman Permainan yang berbeda juga Usia juga masih muda Menurut gue Ada resiko sih Kalau sekali lagi Ini pendapat gue Dengan amatiran Jude Bellingham Atau Franky Tapi tetap Faktor utama Ada di Ering 10H Nah Di sisi lain Gue juga melihat Management Manchester United Kayaknya tidak mau Menggelontorkan Uang Dan ini sudah sering Diungkapkan ya Tidak mau menggelontorkan Uang sebesar Apa yang mereka keluarkan Musim panas Kemarin ini Apalagi harus Mendatangkan Satu pemain Dengan harga 100 juta lagi Menurut gue Peluangnya Sangat kecil ya Jadi Kita lihat saja Bagaimana Perkembangannya ini Musim panas Musim panas Tahun depan Balik lagi Ke Cody Hakpo Ini dari David Ornstein Leeds Leeds Sudah mengetahui Kalau mereka ini Sudah bukan Favorit lagi Untuk mendatangkan Cody Hakpo Nah dikabarkan Real Madrid Ini juga Ini juga menginginkan Cody Hakpo Sementara dia Juga pernah Dipertimbangkan Oleh Manchester United Sebelum Akhirnya Antoni yang datang Wow Klub sebesar Real Madrid Ingin mendatangkan Cody Hakpo Luar biasa Cody Hakpo Dan menurut gue Sangat mungkin sih Sangat mungkin Banget Real Madrid Menginginkan Cody Hakpo Dan gue juga Nggak heran Kalau akhirnya Mereka juga Yang akan mendapatkan Cody Hakpo Karena Cody Hakpo Ingin tampil Di pentas Lebih tinggi lagi ya Dan PSV Juga pasti Akan Memasang harga tinggi Karena Cody Hakpo Ini Pemain yang sangat vital Kapten pula Dari PSV Musim ini Sejauh ini Sangat-sangat Luar biasa Belum lagi nanti Kalau di Qatar Bersama tim nasional Belanda Juga Mengkilap Ya sudah Harganya pasti akan tinggi Dan Salah satu klub Menurut gue Yang mampu Menebus Cody Hakpo Dengan harga tinggi ya Real Madrid Ini gue ambil Dari United Vlog Ada perayaan ya Ini nampaknya Dari Carrington Kalau gue salah Tolong dikoreksi ya Ini Cristiano Ronaldo Yang mencetak 700 gol Ternyata Mendapatkan Surprise Celebration Dari Tim Manchester United Dan itu Foto Dari para Pemain senior Manchester United Tim utama Ini berarti Sangat banyak banget Artinya Memang keadaan Dressing room Dari Manchester United Ini dalam keadaan Yang harmoni Dalam keadaan Yang Sangat positif Ya Pencapaian Cristiano Ronaldo Dirayakan oleh Pemain lain Dan juga oleh Klub Ini menurut gue Cukup Luar biasa Alvaro Fernandez Ini yang sedang dipinjamkan Ke Presto North End Oleh Manchester United Dikabarkan Apa namanya Bermain cukup Bagus Dan bukan tidak Mungkin akan dipanggil Oleh Manchester United Dan gue melihat Alvaro Fernandez Memang pemain muda Potensial Nah Posisinya Ada di B kiri Kita sekarang Ada Luksho Ada Terel Malaysia Menurut gue Kita lebih butuh B kanan sih Sebenernya Jadi Kalau menurut gue Ringan amatiran Biarkan saja Alvaro Fernandez Ini di Presto North End Biarkan dia mendapatkan Menit bermain Lebih banyak Karena Kalau dia ke Manchester United Balik ke tim Utama Katakanlah Menit bermainnya Akan berkurang Dan menurut gue Perkembangan Pemain muda Utamanya Itu sangat Menit bermain Yang banyak Itu sangat Sangat penting Jadi Kalau menurut gue Ringan amatiran Biarkan saja Dia disana David De Gea Ini Diwawancara Dengan Rio Ferdinand Rio Ferdinand Mewawancarai Lalu dia menanyakan Iseng-iseng Kapan akan Tanda tangan Kontrak Dengan Manchester United Perbaruan kontrak David De Gea Tidak secara Gamblang Atau secara jelas Menjawab Tapi dia Mengatakan Kalau dia Fokus ke pertandingan Dan lain-lain Tapi dia juga Mengatakan Kalau dia Ini masih Ingin berada Di Manchester United Apa namanya Tahun-tahun Kedepan Kurang lebih demikian Ini juga Memanaskan Rumor Karena kontraknya Kan habis musim depan Tentu saja Ada beberapa Nama penjaga gawang Di Eropa Yang juga dikaitkan Dengan Manchester United Termasuk juga Jan Oblak Bagaimana menurut pendapat Gue Harus hati-hati Manchester United Banyak Komentar Ya kan Ya Penjaga gawang Yang bisa Mendistribusikan bola Dan lain-lain Oke Tapi Ringan amatiran Gue sih Menilai Ini tidak mudah Dalam Sejarahnya Atau yang kemarin-kemarin Manchester United Sempat kesulitan Mencari penjaga gawang Bahkan seorang David De Gea Yang sudah 11 tahun Kalau tidak salah Atau bahkan Gue lupa Kurang lebih 11 tahun Ini juga Melalui proses Tidak mudah Ternyata Yang lalu-lalu Sering mendatangkan Penjaga Gawang yang Digadang-gadang Punya kualitas Bagus Blah-blah-blah Ternyata setelah datang Tidak cocok Banyak sekali Dan pada saat itu Masih ditangani oleh Sir Alex Ferguson Coba bayangkan Sir Alex Ferguson Saja Tidak langsung sukses Selama beberapa Pelatih Setelah Atau manajer Setelah Sir Alex Ferguson Mereka masih Percaya dengan David De Gea Bahkan mereka Tidak ada Sama sekali Apa ya Ingin menggantikan David De Gea Sedemikian pentingnya Sedemikian percayanya Mereka Dan sampai sejauh ini Menurut gue Erik Ten Hag Masih memberikan Kepercayaan kepada David De Gea Bagaimana menurut gue Tanggapan gue David De Gea masih bagus Masih oke Memang betul Ada yang dikatakan Distribusi bola dan lain Tapi gue melihat Semakin lama Semakin bagus Refleknya dia masih oke Mungkin pada saat Menghadapi Manchester City Kebawa bola 6 gol Tapi gue tidak melihat Itu kesalahan David De Gea Lebih karena Lini belakang saja Dan ketika bola-bola Seperti itu ya Tidak bisa disalahkan Penjaga gawang sih Menurut gue Dengan amatiran Refleknya dia Atau savingnya dia Ya bagaimana Memang bolanya Bagus-bagus semua Dari Manchester City Sehingga sulit dihalau Sehingga menurut gue Yang terpenting adalah Harus diberi Persaingan nih David De Gea Sekarang ada Dubravka Memang betul Ada juga Tommy Hinton Ya tinggal diberi persaingan Karena tanpa persaingan Menurut gue Pemain itu akan terlalu nyaman Dan kalau sudah terlalu nyaman Mereka tidak akan Berkembang lagi Dan seperti yang dikatakan Erik Tenhah Butuh perkembangan ini Pemain ya Harus menunjukkan Penampilan terbaiknya Setiap saat Setiap hari Dan menurut gue Ini lebih penting Kalau seandakan Memang dia ini ada Banyak melakukan Blunder dan lain-lain Memang waktunya diganti Ya diganti sih Tapi Sekali lagi Menurut gue Dengan amatiran Saat ini Masih belum perlu Kalau ada Sobat Football United Yang berbeda dari gue It's fine Gak apa-apa Bisa drop di kolom komen Asal sopan Pendapatnya ya Kabar terakhir Scott McTominay Ini Mendapatkan kartu kuning Ketika menghadapi Everton Dan Ini berarti Dia tidak akan Bisa bermain Di hari Ahad Nanti ketika Manchester United Menjamu Newcastle Ini pertandingan Ini pertandingan Juga akan Alot Akan Sulit juga Menurut gue Melihat Perkembangan Newcastle Di tangan Eddie Howe Partai Ahad Ini akan Sangat Menantang Bagi Manchester United Dan Scott McTominay Tidak bisa bermain Di sana Artinya apa Ya Kasimero Siapa lagi Insya Allah Pastinya nanti Gue akan bikin Preview-nya Sebelum pertandingan Oke Sekian dulu Kabar News update Ngobrolin ringan juga Tentang update-update tadi Kalau Sobat Football United Ada pendapat lain Atau ada yang ingin disampaikan Bisa drop di kolom komen Terima kasih banyak Komen-komennya Mohon maaf Gue Tidak bisa bales Karena Masya Allah Alhamdulillah Banyak sekali komennya Jadi Gue juga terbatas ya Cuman Selalu gue ucapkan Terima kasih banyak Yang belum subscribe Kalau suka Channel Football United Bisa Subscribe Gue doakan selalu Sehat-sehat semuanya Lancaran-lancaran Rejekinya Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh